Pemirsa polisi menggerbak sebuah kampung narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Puluhan orang ditangkap, dua diantaranya ibu rumah tangga. Komplek Puntun Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang selama ini dikenal dengan sebutan kampung rawan narkoba yang memiliki penjagaan berlapis, dikerebek tim khusus BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama Ditsamapta Polda Kalte. Dari hasil pengerebekan, tim berhasil menangkap seorang pria berinisial S yang merupakan bandar narkoba. Selain menyita barang bukti dua on sabu di dalam kamar pelaku, petugas juga mengamankan 20 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar, dua diantaranya ibu rumah tangga. Setelah tes urin dan dinyatakan positif narkoba, para pelaku dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembangan kita, barang bukti yang didapat oleh S ini adalah yang didapat dari salah satu orang yang akan kita kembangkan berasal dari Banjar. Sesungguhnya barang bukti tersebut ada 5 ons, tapi yang sudah terjual kurang lebih 3 ons. Bandar dan dua pengedar lainnya dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara 18 pengguna sabu akan menjalani rehabilitasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.